Baik teman-teman, selamat datang kembali pada sempat kali ini. Saya akan bahas analisa samarian untuk periode tanggal hari ini 17 November 2021 sampai dengan besok tanggal 18 November 2021. Jadi ini bagian kedua, saya sudah bahas bagian pertama ya. Linknya ada di video di deskripsi di bawah ini. Untuk bagian pertama, tadi saya sudah bahas BBRI, BBKP, NATO, BOGA, BABP, ASII, ERA, dan BUKA ya. Jadi sudah ada 8 saham sebelumnya. Yang untuk bagian kedua ini, saya mulai langsung dengan ITMG ya. Di ITMG ini kan, saya sudah pernah gambarkan area BIOBGAS ada di 22.000 dan di bawahnya lagi di sekitar 18.500 sampai dengan 18.750 ya. Jadi dia memang sampai dengan minggu lalu ya, sampai kemarin dia masih koreksi. Hari ini dia rebound. Jadi kira-kira sudah boleh buy atau belum, Pak Sunar gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini garis yang sudah saya berikan adalah 20.400 ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih paling cepat ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 20.400 ya. Atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 22.000 ya. Ini area BIOBGAS sebelumnya. Jadi kalau sekarang sih belum waktunya buy ya. Jadi kalau buy mulai dari 20.400 ke atas, kita buy. Kemudian naik lagi ke atas 22.000, kita boleh buy ya. Jadi paling cepat di 20.400 atau tunggu kalau berhasil naik ke atas 22.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ITMG ya. Jadi kalau sekarang sih menurut saya sih masih tenderung resiko ya seperti itu ya kalau mau buy sekarang ya. Sebentar saya lihatkan dulu apakah ada... ... Jadi kalau kita perhatikan sih untuk ITMG sih menurut saya sih... ...ya jadi dia sudah bagi dividen sebelumnya ya. Jadi bukan karena sentimen dividen ya, saya hanya memastikan aja. Jadi kalau seperti ini, kalau mau buy ya menurut saya sih paling cepat ya. Kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 22.400 atau tunggu kalau dia naik ke atas 22.000 ya. Itu untuk ITMG. Naik ke atas 22.500 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah atau setiap kelipatan 500 lah ya. Kalau mau tambah lagi ya. Lada plus berikutnya di 24.000 dan 26.000 ya. Itu kurang lebih untuk ITMG ya. Jadi sebenarnya untuk jangka peneknya masih cenderung downtrend ya. Walaupun mau spekulasi buy on the list, tunggu aja naik ke atas 22.400. Itu untuk ITMG. Oke berikutnya untuk BGTG. Ini masih naik ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 22.400 boleh tambah lagi ya. Jadi kalau setelah sesi 1 break. Dan di sesi 2 dia tiba-nya 24 ya. Selama dia di atas 24.000 masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja trading stopnya di 24.000 dan 23.000. Naik ke atas 24.000 tambah lagi. Naik ke atas 28.500 tambah lagi. Naik ke atas 300.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BGTG ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya. Kalau kita perhatikan di sini adalah untuk AGRO ya. Jadi AGRO saya sudah sebutkan ya. Jadi dia penaikannya masih cukup bagus ya. Walaupun dia perlahan-lahan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sekarang. Intinya ya saya sudah pernah bahas ya. Selama dia bertahan di atasnya 2000 dia masih cukup bagus ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 2200 dan 2100 ya. Seperti itu ya. Terus sekarang. Untuk AGRO. Saya. Bentar. Saya cek dulu apakah di port saya masih ada untuk AGRO ya. Jadi. Untuk AGRO. Masih ada ya. Jadi saya masih hold untuk AGRO. Jadi intinya. Kalau mau buy sekarang. Boleh aja ya. Pasang aja trading stopnya di 2200 dan 2100. Kalau dia naik lagi. Ke atas 2400. Tambah lagi. Naik ke atas 2600. Tambah lagi. Dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk AGRO. Berikutnya untuk ADRO ya. Jadi terlihat emiten batu bara memang mulai rebound ya. Kalau kita lihat. Ini area buy on weakness untuk ADRO. Sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 1600. Buy. Kalau dia naik lagi ke atas 1650. Boleh tambah lagi ya. Buy up ya. Naik ke atas 1715. Tambah lagi. Dan seterusnya ya. Target price-nya di 1805 dan 1970 kurang lebih ya. Mudah-mudahan aja dia berselepon. Memang ini cenderungnya arahnya masih downtrend ya. Dalam jangka pendeknya ya. Tapi dia secara keseluruhan. Jangka menengahnya ini masih konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang. Buy on weakness boleh aja. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia lancar naik lagi ke atas 2000 ya. Seperti itu ya. Untuk ADRO ya. Oke berikutnya BBNI. Ini BBNI sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya. 6.750. Kalau dia koreksi mendekati 6.750 boleh buy ya. Kalau dia berhasil lepon ya. Nah ini kan dia terlihat sudah mulai lepon. Naik ke atas 7000. Mau tambah lagi silahkan. Naik ke atas 7.75 tambah lagi. Naik ke atas 7.75 tambah lagi. Dan seterusnya ya. Jadi ini memang BBNI dia di area konsolidasinya. Di jalur uptrendnya ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus untuk BBNI ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BFIN ya. Jadi BFIN hari ini tembus ke atas 1060 lagi ya. Jadi kalau mau buy silahkan ya. Ini sudah pernah saya sebutkan. Naik ke atas 1100. Tambah lagi naik ke atas 1150. Kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1200 ya. Dengan targetnya sekitar 1300 sementara 1350. Jadi sebenarnya ini lagi dalam perjalanan ke atas ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Yang sudah punya pasang aja training stopnya di 1060 dan 1020. Kalau mau buy on week. Saya sudah sebutkan sebelumnya di area 1020 ini ya. Saya sudah kotakin ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020. Boleh buy. Naik ke atas 1060 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BFIN. Berikutnya untuk BFIN ya. Bang Victoria ya. Hari ini naik ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang training stopnya di 195 dan 185 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 212. Atau 216 ya. Diviburansi retisman 38,2%. Boleh tambah lagi. Naik ke atas 238. Tambah lagi. Kemudian target berikutnya di 270 dan 308 ya. Itu untuk BFIN ya. Kurang lebih sih. Sejauh ini. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Saya cek dulu apakah ada aksi korporasi untuk BFIN ya. Karena banyaknya yang akan write issue ya. Seperti itu ya. Jadi. Memang di sini ada akan ada aksi korporasi ya. Seperti itu ya. Jadi dia mulai naik seperti itu. Menurut saya sih kita sih jangan terlalu takut ya. Efeknya seperti apa ya. Fokus saja dibergerakan harganya. Kalau mau buy sekarang boleh saja. Asalkan pasang stop lossnya di 195 dan 185 ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 2.12 tambah lagi. Breakout ke atas 2.38 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BFIN ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Tapi saya sebutkan ya. Ini risikonya memang tinggi ya. Karena sebelumnya dia cenderung tidak liquid ya. Hanya mulai dari. Di sini sekitar tanggal 5 November ya. Dia mulai ada pergerakan harganai ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu banyak. Kurang lebih cukup ya untuk BFIN ya. Oke berikutnya untuk. Bentar ya. BANK ya. BANK ya. Jadi BANK ini sudah saya bahas juga ya. Jadi selama di atas 2.650 dia masih cukup bagus ya. Yang sudah punya. Kalau masih mau hold boleh ya. Kalau belum punya. Kalau mau buy sekarang boleh. Asalkan pasang stop lossnya di 2.650 ya. Atau pakai acuan swing low yang di sini 2.40. Jadi selama bertahan di atas 2.650 dia masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi atau average up. Atau yang mau buy high selahir. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 2.910. Buy ya. Tanpa lagi ya. Naik ke atas 3.80. Tanpa lagi dan seterusnya. Jadi sebelumnya memang dia down trend ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Kemudian dia side base. Ini dia mulai naik ke atas ya. Jadi selama di atas 2.650 dia masih cenderung bagus ya. Maksimum stop lossnya di 2.600 ya. Dibonasi di atasnya 61.8% ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Dari alias swing low di sini dan swing high nya ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar lah. Dibon lagi ke atas ya. Kurang lebih cukup ya untuk bank ya. Jadi sudah 8 emiten yang saya bahas untuk bagian kedua. Yang belum cek bagian pertama silahkan cek ya. Kemudian jangan lupa yang barusan join channelnya. Kalau belum subscribe silahkan subscribe. Bantu like. Yang lakukan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada komentar atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya doa saya ya. Selalu sehat selalu. Ramai dan sejahtera ya. Amin. Terima kasih banyak.